Amerika Serikat tercatat sebagai salah satu mitra dagang utama bagi Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, surplus yang dicatatkan oleh Indonesia dilaporkan terus meningkat. Nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sempat mengalami penurunan pada periode 2014 hingga 2016, namun tidak signifikan. Sepanjang tahun 2017, nilai ekspor kembali naik dan mencapai 17,79 miliar dolar. Sementara sepanjang empat bulan pertama tahun 2018, angkanya dilaporkan ke Mendak telah mencapai 6,1 miliar dolar. Sementara itu, nilai impor Indonesia dari Amerika Serikat tercatat turun dalam lima tahun terakhir. Nilai impor 9,06 miliar dolar pada 2013 turun menjadi 8,12 miliar di tahun 2017. Pada Januari hingga April tahun ini, nilai impor tercatat sebesar 3,26 miliar dolar naik 31 persen jika dibanding periode yang sama tahun lalu. Surplus neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat juga tercatat naik dari 6,62 miliar dolar di tahun 2013 menjadi 9,67 miliar dolar di tahun 2017. Terima kasih telah menonton!